Jaman tanya ini Mbak ya, kebodohan dari kami itu, ingin tanyakan sama Mbak Mikana itu. Ya, apa itu Bang? Ini kan ada tulisnya di atas Mbak Mikana itu, Yesus Allah Maha Kuasa itu. Betul. Ketika Yesus itu merupakan Allah yang Maha Kuasa, apakah Yesus itu seumpama membuat seorang cewek yang cantiknya, ingin Mbak Mikana itu. Lalu dikawini sendiri, itu apakah bisa Tuhan Allah itu seperti itu? Ya, Orai Solo. Bentar dulu Bang Moyo, ini pertanyaan apa itu? Kalau Tuhan Yesus itu, Tuhan Maha Kuasa, seumpama dia bisa menciptakan perempuan yang cantik seperti Mikana lalu dikawini sendiri. Aduh Bang, ini kenapa pikiran Abang itu, mohon maaf, isi bawah, apa yang dibawah perut terus Bang? Kenapa ada pertanyaan seperti itu Bang? Kan ini cuma tanya. Bukan pertanyaanmu itu melenceng. Pertanyaanmu itu ada-ada aja Bang loh. Apakah di pikiran Abang itu hanya bawah perut aja, kok sampai bertanya seperti itu Bang? Ini aneh juga, baru kali ini aku mendapat pertanyaan seperti ini. Luar biasa. Kan Allah itu Maha Kuasa. Nanti kalau kuasa itu, yang namanya kuasa itu. Kekuasaannya itu apakah bisa? Nah itu, dari kekuasaan itu apakah bisa membuat seorang cewek yang cantiknya yang gak kayak-kayak Mak Mikana itulah. Lalu dikawin seumpama itu. Apakah bisa yang seperti ini? Ini kemantahannya itu Mbak. Apakah bisa? Kalau begitu, kalau begitu saya bertanya balik. Tuhanmu Maha Kuasa gak Bang? Kan saya itu awam dari masalah itu Mbak. Iya, Abang. Tuhanmu Maha Kuasa gak Bang? Tinggal jawab, iya atau tidak? Iya, kalau Tuhan saya itu Maha Kuasa. Oke, God. Tunggu, tunggu, tunggu. Udah cukup, udah cukup. Iya, nah kalau Tuhanmu itu Maha Kuasa, bisakah dia menciptakan perempuan yang cantik lalu dikawini oleh dia sendiri? Bagaimana? Lu ngelek, ngelek, ngelek. Nah ini pura-pura ngelek atau mau menghindari nih? Kacau. Iya. Hah, bagaimana Bang? Ngelek, ngelek. Iya. Iya. Kurang sinyal mungkin. Udah, udah, udah dengar, udah dengar, udah dengar. Udah dengar Bang? Nah, pertanyaan yang sama juga, saya balikkan pertanyaan Abang. Kalau Tuhanmu itu Maha Kuasa, bisakah dia menciptakan perempuan yang sangat cantik lalu dikawininya? Ya, gimana jawabannya? Nah, bingung dia. Lu ngelek, Pak. Nanti, nanti, Pak, jadi, Pak. Aduh. Aduh. Ini, 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 mungkin. Sinyalnya kurang begitu cantik, Pak. Nah, iya, iya, ini, mungkin, mungkin sinyal ini. Iya, bagaimana Bang? Udah, udah dengar? Terus, terus. Nggak dengar tadi tadi. Coba. Udah, oke. Kalau Tuhanmu itu Maha Kuasa, Bang. Apakah Tuhanmu bisa menciptakan perempuan yang sangat cantik lalu dikawininya? Ini, Mbak, bertanya sama saya. Iya, iyalah, masa saya bertanya sama si, si Polan yang di samping rumah saya. Macam mana, si Monyo ini? Iya, kan saya, Mbak, tanya kepada kamu itu, Mbak. Saya yang tanya seperti ini. Kalau saya ditanyakan ini, pasti saya tidak, tidak jawab. Karena saya tidak tahu itu, Mbak. Oh, tidak tahu, ya. Tapi, ngomong-ngomong, kenapa Abang bisa bertanya seperti itu, ya? Nah, ini, kan ada tulisan ini tertarik, saya. Juga, Mbak Mihananya itu juga tertarik. Iya, orang game musik kayak inilah. Ada tulisannya, Yesus Allah Maha Kuasa. Itu tertarik pada Maha Kuasanya itu. Juga tertarik sama Mbak Mihananya itu juga. Oh, iya. Oh, ala, Bang, Bang. Jadi, gini, saya kasih tahu sama Abang, ya. Biar clear, ya. Tuhan Yesus Kristus itu betul. Iya, dengar. Tuhan Yesus Kristus itu betul. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia juga Allah yang Maha Kudus, ya. Bahwa, nih, bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kudus. Dimana firman Tuhan yang tertulis. Yesaya 41 ayat 14. Bahwa dia adalah Allah yang Maha Kudus, Bang. Dia Maha Kudus, Maha Suci, Maha Agung. Juga Tuhan Yesus itu Allah yang konsisten, Allah yang teratur, Allah yang setia kepada hukumnya. Jadi, kalau Tuhan Yesus, walaupun dia Maha Kuasa, lalu menciptakan perempuan, kemudian dikawini sama dia. Berarti dia sudah melanggar kekudusannya. Jadi, Tuhan Yesus itu melakukan hal-hal yang kudus, yang suci, yang mulia. Bukan berarti ketika dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, lalu semena-mena. Oh, bukan. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ingat ya, sifat Tuhan Yesus itu Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia, Maha Agung, Maha Kuasa. Jadi, dia tidak bisa menyangkali firmannya. Sudah paham, Abang Moyo? Iya, iya, iya. Jadi, kalau ada Tuhan, walaupun dia Maha Kuasa, lalu menciptakan perempuan yang sangat cantik, kemudian dinikahinya. Itu bukan Tuhan. Itu, Abang, tahu apa? Itu, Tuhan, Tukang M-U-S-U-M. Eja sendiri saja. Itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Tukang M-E-S-U-M. Oke, Bang? Itu bukan Tuhan. Iya, iya, iya. Sudah, jilah-jilah dari jawabannya Mbak Mika. Iya, oke, terima kasih. Tuh, kan itu Allah Maha Kuasa. Kenapa kalau kuasa? Kok tidak bisa membuat seorang perempuan yang cantik, mau lalu mau dikawini? Kan namanya itu kuasa. Kayaknya enggak nyambung yang ngomong sama Mbak Moyo ini. Saya itu kan kuasa segala-galanya. Udahlah, Bang, ya. Turun dari sini, mohon banyak makan sayur dan buah-buahan, ya, supaya sehat dan cerdas. Terima kasih. Adonai Yesus Hamasya memperkatimu dan mengasimu. Umat kuasa anreng-mireng itu, Mbak. Udahlah, pundih. Kau bisa ada abang-abang kayak gitu. Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan wanita dan laki-laki. Dan lihatlah wanita di dunia ini, kan cantik-cantik. Tapi apakah Tuhan selalu mengawininya? Ya enggak lah, karena dia Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia. Sampai jumpa.